PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PENJANG SOMPING Levy Madinda. PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIMI MENDATANGKAN PEMAIN BARU ASAL GABON Levy Madinda Pada hari terakhir PENUTUPAN BURSA TRANSFER Hari Kamis 20 Juli 2023. Levy Madinda Akan bersama PERSIP BANDUNG Selama 5 bulan ke depan Dengan melalui Skema peminjaman Dari Klub Raksasa Malaysia Johor Darul한 Takzim Jadi Sebelum berlabuh Kepelukan Maung Bandung Gelandang kelahiran Librevie 22 Juni 1992 ini Sempat dipinjamkan Terlebih dahulu Oleh JDT ke Negeri Sembilan Selama setengah musim bersama Negeri Sembilan Madinda tampil dalam 15 pertandingan Dengan mencetak 1 gol dan juga 5 asis Selain itu dirinya pun sempat berseragam Di klub kasa tertinggi Liga Spanyol Yaitu Celta Vigo pada tahun 2012 Hingga 2017 Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono berharap Levi Madinda Bisa berkontribusi bagi Maung Bandung musim ini Meski demikian muncul pertanyaan nih Apakah Tirone Del Pinho Dipertahankan atau tidak Hingga saat ini belum ada usapan Hathur Nuhun pada pemain rekrutan Luismia tersebut Nah beralih ke berita selanjutnya nih Menyusul kedatangan Levi Madinda ke Persib Bandung Tadi muncullah spekulasi Bahwa Persib telah memilih Benjamin Mora sebagai pelatih baru Pengganti Luismia Nah hal itu nih mengingat Levi Madinda Pernah menjadi anak asu Benjamin Mora Kalah sang pelatih menjadi juru racik Klub Raksasa Malaysia Johor DT Spekulasi beredar bahwa kedatangan Levi Madinda Merupakan rekomendasi dari Benjamin Mora Selain itu komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umum Mutar juga pernah mengatakan Bahwa kedatangan pemain baru ini Merupakan wewenang pelatih Bahkan Umum Mutar juga sedikit Memberikan bocoran Bahwa dari keempat kandidat Yang dikantonginya Tidak ada satupun yang pernah memiliki Pengalaman di Persib Bandung Apakah itu artinya Persib Bandung Sudah bersepakat dengan Benjamin Mora? Kalau misalnya kalian punya pendapat Setuju atau enggak Benjamin Mora Ke Persib Bandung boleh ya Komen-komen di bawah Nah kita tinggalkan dulu Soal Wilujung Sumping Atau pelatih baru Karena besok Persib Bandung Akan menghadapi PSM Makassar Di Lagapakan Keempat Pelatih Kertekan Persib Bandung Ya Sunara Memboyong 22 pemain Untuk menghadapi PSM Makassar Di Stadion BJ Habibi Pare-Pare Sulawesi Selatan Untuk pertandingan besok Hari Sabtu 22 Juli 2023 Tim sendiri bertolak ke Makassar Pada hari ini Jumat 21 Juli 2023 Nah dalam daftar pemain Dipastikan tanpa Febri Hari Yadi Yang harus menjalani Scorsing satu laga Karena mendapatkan Kartu Merah pada laga Melawan Dewa United sebelumnya Yaya mengaku Sudah menyiapkan Skema khusus Untuk membuat Tim Jukwe Eja Mati kutu Di hadapan para pendukungnya Sabtu nanti Yaya juga mengatakan Dalam sebuah pertandingan Terutama laga perdana Setiap pelatih baru Pasti tak akan melakukan Perubahan yang drastis Terhadap kondisi timnya Laga melawan PSM Makassar Juga akan menjadi Yang pertama Bagi Persib Bandung Musim ini Tanpa didampingi oleh Luismia Yaya sendiri mengaku Ini adalah ujian Yang berat baginya Untuk menggantikan Posisi Luismia Di pinggir lapangan Sebagai pelatih Ia harus mampu Menunjukkan bahwa Setiap beban Dapat diatasi dengan baik Sebab ketidakmampuan Mengorganisasi stres Atau beban Akan berdampak Bukan hanya bagi dirinya sendiri Tetapi juga kepada Kondisi tim Kita semangatin ya Koci Yaya Semoga Persib Bandung Yang tiga pekan ini Belum menang-menang Bisa meraih kemenangan Pertama nyawan PSM Makassar Pekan ini Aminin dong Nah itu dia tadi Informasi terkini Seputar Persib Bandung Kalau misalnya kalian Ingin tahu Informasi lainnya Seputar Persib Bandung Atau bahkan Kabar-kabar Isu-isu tentang pelatih baru Boleh langsung aja Cek di TribunJabar.id TribunCirbon.com Dan juga TribunPriangan.com Jangan lupa juga Untuk like, share Dan subscribe Youtube channel Tribun Jabar Video Kalau gitu Saya Rena Semuati Pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa lagi Di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.